Halo guys, kembali bersama saya Ridwan KweoVisial Jadi depan kita ada motor Yamaha Vision All new vision Ini sebelumnya udah ada di konten kita Yang temen saya beli motor second Kemudian ini masuk lagi Setelah lebaran Ini motor masuk lagi Dengan kendala motor gak mau hidup Jadi ini baru saja Kita ambil dari rumahnya Yaitu di desa seberang Jadi kita ngambil dengan kondisi kita stud ya atau kita step sorong pakai kaki dengan masalah satu kunci kontak hilang makanya ini kita bongkarin untuk buka joknya akan terus ditambah lagi ini emang kuncinya udah udah lower guys jadi ini kita menggunakan kunci Mio M3 Yamaha Mio M3 dengan kendala yang pastinya di bagian sini nih Nah bisa dilihat di sini ada muncul kode 96 disertai ada kedipan lampu oranye atau lampu indikator ya itu masalahnya di bagian aki akhirnya bermasalah guys ini kalau kita test starter ya tuh nah langsung drop hilang semua masalahnya ada di bagian aki akhirnya kalau ketuk keterangan 96 sendiri itu bukan akisowa melainkan akisot bisa jadi karena di bagian baut pengunci terminalnya ini kurang kuat atau kurang pas bisa juga dikarenakan sel di bagian aki ini udah ada yang rusak ya makanya terjadi shot atau aki tidak berfungsi dengan baik tapi kalau untuk video kali ini atau kejadian ini ini aku udah bener-bener drop jadi solusi harus kita ganti di kalau di cas gimana ya kalau di cas sebenarnya bisa cuma itu tadi ketahanannya nggak jamin soalnya kita di bagian sel 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 bagian baterainya ini atau akhirnya itu kan mungkin udah rusak jadi nggak bisa performanya tidak seperti aki yang masih bagus guys ini kita tes hidupkan dulu ya nah ini nyampe rumah atau nyampe bengkel ini bisa ya tapi tadi kami tadi kami waktu jemput ini asli sama sekali nggak bisa diengkol ini sebegitu hidup kontak bagian layar digitalnya ini hidup bentar habis itu mati lagi hidup bentar mati lagi jadi sama sekali nggak bisa hidup ini nyampe bengkel malah bisa ada hantunya ini ngotor oke kita tes dengan aki baru dulu guys oke ini dia akhirnya guys ini kita ambil yang sedang ya kalau ada yang nanya Bang kenapa nggak yang asli Bang kenapa nggak yang asli merek ini merek itu jawabannya enggak guys dikarenakan harganya satu mahal udah gitu untuk jaminannya itu nggak 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 ada gitu loh kalau untuk baterai-baterai aki-aki seperti ini ini ada garansinya tiga bulan guys jadi tiga bulan sempet tiga bulan itu aki tekor atau drop itu ya bisa digaransi atau bisa dikembalikan lagi tapi kalau misalnya yang pasti kayak iwasa GS dan sebagainya nggak bisa ya harganya mahal Hai udah gitu banyak kecewa juga disini merek-merek GS iwasa udah gitu saya udah untuk di motor Mio saya sendiri nah itu motornya itu pemakaian aki itu satu tahun ada guys belum ada tekor belum ada drop ya untuk aki merek ini itu lebih kuat dibanding merek iwasa sedangkan iwasa kadang umurnya cuma sekitar lapan bulanan sedangkan ini nyampai satu tahun sebelum ada ganti itu dia motornya Oke ini kita bongkari dulu akhirnya kita jeda dulu sampai pemasangannya oke kita lanjut ke pemasangan aki barunya kita lihat nah nggak ada kode 96 guys oke starter langsung joss waduh suara mesinnya parah nih guys jadi mungkin penyakit kode 96 yaitu ada di bagian aki biasa jadi masalah simpel untuk teman-teman semua jangan panik atau jangan pusing masalahnya simpel aja guys jadi untuk kedepannya untuk teman-teman yang mengalami motor seperti motor vision version advance kemudian vision all new kemudian cyber desain segala macamnya 15 atau nmax itu bisa ikuti cara seperti ini gas tinggal kita ganti aki aja kalau misalnya kita nggak ada aki baru kita coba pinjem motor teman-teman kita pinjem makinnya guys itu aja dan ini bakal kita bongkar mesin sekalian guys karena orangnya pun juga bilang untuk service mesinnya sekalian atau service besar ya karena suara mesinnya tahu sendiri tapi parah banget kayak batang goreng guys inilah bakal kita bongkari nanti gas kita lanjut next video berikutnya untuk pembongkarannya gas oke guys sekiannya video dari saya thanks for watching kalau kalian suka dengan video ini silahkan kalian klik like dan juga komen dan jangan lupa juga klik tombol subscribe seperti ini dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate dan terbaru dari saya ya guys saya Ridwan KW dan sampai jumpa lagi di video berikutnya see you bye bye